Diwan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Balikpapan bersama Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur akhirnya mengesahkan rancangan peraturan daerah tentang perumahan, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBDP tahun 2018. Pengesahan RAPBDP 2018 ini dilaksanakan melalui rapat paripurna yang digelar di Gedung Parlemen Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan atas rancangan perubahan APBD tahun 2018. Rapat paripurna DPRD Balikpapan yang dipimpin Ketua DPRD Balikpapan, Abdullah, serta dihadiri Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi ini ditandai dengan penanda tanganan kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemkot Balikpapan. Penanda tanganan RAPBD perubahan ini dilakukan Ketua DPRD Balikpapan, Abdullah, bersama tiga wakil anggota DPRD Balikpapan sebagai perwakilan dari DPRD. Sedangkan Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, mewakili Pemkot Balikpapan. Ketua DPRD Balikpapan, Abdullah, mengatakan pasca disetujinya RAPBD perubahan tahun 2018 oleh tujuh fraksi DPRD melalui rapat paripurna ini menjadi perda APBD. Namun sebelum ditetapkannya, perda APBD perubahan ini akan dikirimkan ke Gubernur Kaltim untuk dilakukan evaluasi. Nantinya kalau dievaluasi oleh Gubernur tidak ada masalah berarti tidak ada pembahasan ulang. Namun jika ada revisi dari Gubernur Kaltim, maka akan dilakukan perbaikan lagi. Untuk waktu evaluasi ini, terang politisi Partai Golkar ini akan dilakukan dalam waktu dekat, yakni satu atau dua hari ke depan setelah Gubernur dan wakil Gubernur Kaltim terpilih dilantik. Ini kan masih RAPBD untuk disetujui oleh praktikperasi menjadi perda APBD. Namun sebelum ditetapkan, kita kirim dulu ke Gubernur untuk dievaluasi. Kalau dievaluasi Gubernur tidak ada masalah berarti kita tidak membahas ulang ya, tapi kalau ada revisi dari Gubernur berarti kita harus perbaiki lagi. Apapun, Pak, evaluasi? Ya, satu hari, dua hari ini harus sudah masuk ke Gubernur ya. Dan Gubernur ini kan baru dilantik hari ini juga ya. Ya, dalam minggu depan sudah mudah-mudahan sudah ditetapkan menjadi APBD. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.